Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Sebagai upaya membuka peluang usaha dan meningkatkan nilai jual usaha, Majelis Talim Muslimah Yayasan Baitur Rahman Pupukaltim mengadakan pelatihan pengolahan hasil laut yakni berupa pelatihan pembuatan otak-otak tengiri yang diikuti sebanyak 35 orang binaan bidang pemberdayaan umat. Pelatihan yang berlangsung setengah hari ini sendiri dipandu oleh Tina Martiawati selaku owner Taperwer Bontang. Rusdawati selaku ketua dua Majelis Talim Muslimah Yayasan Baitur Rahman mengatakan bahwa para anggota binaan bidang pemberdayaan umat ini selain rutin diberikan pengajaran dan pendalaman ilmu agama, juga diberikan pelatihan dan keterampilan yang bermanfaat. Salah satunya yakni dengan pelatihan pengolahan hasil laut dengan tujuan dari pelatihan ini memotivasi kepada ibu-ibu agar terus belajar mengembangkan diri dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Tujuan dari pelatihan penuhi adalah untuk memotivasi untuk memotivasi agar mau terus belajar mengembangkan diri selalu mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin maju dan juga teknologi yang semakin maju. Namun tidak berubah dari koreos agama kita. Sama juta ribu biayasan musliman Baitur Rahman, sebagai bukasi, ibu-ibu anggota binaan, selain diberikan pengajaran dan pendalaman, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan bacaan benar, juga diberikan pelatihan kesampilan yang bermanfaat. Salah satunya hari ini yang akan diberikan pelatihan bagaimana mengolah hasil laut, khususnya ikan, yang menipas dan mudah didapat di kota-kota ini. Diharapkan dari pelatihan pembuatan otak-otak dari bahan ikan tenggiri ini, para peserta mampu memperhatikan kualitas bahan, rasa, serta kemasan.